bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh virus corona adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dia diciptakan bisa menjadi sebuah ujian dan juga bisa menjadi siksa oleh sebab itu kita perlu menghadapi virus corona yang sangat membahayakan ini dengan beberapa hal pertama dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dengan memperkuat takorub dan bertahajud beribadah secara baik yang ketiga kita berusaha untuk memperbanyak doa-doa perlindungan diri agar dilindungi dari bahaya virus corona ini dan yang keempat dan ini yang sangat penting sebagaimana dikatakan rasulullah s.a.w. bahwa bahwa sedekah adalah bisa menutup 70 pintu musibah oleh sebab itu kami senama katanda Indonesia mengajak umat Islam seluruhnya untuk berjihad dengan harta kita untuk melawan virus corona dan kita bisa salurkan sumbangan melalui acp atau indonesiadermawan.id terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber media sosial ikadi baik di youtube, instagram, facebook, dan zoom yang dirahmati Allah sebelum kita saksikan bersama program kajian setiap hari selama bulan Ramadan hasil kerjasama antara ikadi dan aksi cepat tanggap ACT selama 1,5 jam ke depan izinkan kami menyampaikan informasi bahwa saat ini ikadi telah memiliki lembaga wakaf yang semakin memudahkan kita untuk berwakaf tunai dari aplikasi pembayaran online seperti gopay, ovo, dana, link aja, bukalapak, lazada, tokopedia, dan yang lainnya caranya sangat mudah tinggal scan barcode lembaga wakaf ikadi yang kami sebarkan kemudian masukkan jumlah nominal tunai yang ingin anda wakafkan gampang bukan? lembaga wakaf ikadi untuk umat berkah dan abadi Bismillahirrahmanirrahim 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 Berharap Bismillahirrahmanirrahim 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 马irrahim Untuk mendidik Anak-anaknya Mendidik keluarganya Menjadi soleh Sakinah Allah SWT menjelaskan Dalam Al-Quran Mendidikan keluarganya ini adalah wajib Allah berfirman Ya ayuhaladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang beriman Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Jadi Allah menjelaskan Ku anfusakum Jaga disini para ulama Tafsir mengatakan Binalah, didiklah Perbaikilah ibadah mereka Perbaiki akhlak mereka Diri kalian maupun Keluarga kalian Sehingga mereka Terhindar dari Siksa api neraka Wa ahlikum nara Dari ayat ini Menunjukkan Wajibnya kita Membina keluarga Wajibnya kita Mendidik keluarga Mendidik keluarga itu Bukan sunnah Bukan anjuran Tetapi Kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karenanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna allaha Sailu li rajulin Amna star'ah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menanyakan Kepada setiap Laki-laki Setiap orang Tentang keluarga Yang dibinanya Yang diperliharanya Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam hadis Riwayat Bukhari muslim Hadis sahih Kulukum ra'in Wa kulukum mas'ulun An ra'iyatihi Setiap kalian Adalah pemimpin Dan setiap kalian Akan ditanyakan Tentang kepemimpinannya Termasuk Kepemimpinan Dalam keluarga Akan ditanyakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Juga Dalam surah An-Nisa Dan surah-surah yang lainnya Allah berfirman Wa ashiruhunna bil ma'ruf Pergaulilah keluarga kalian itu Dengan baik Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Khairukum khairukum li ahli Sebaik-baik manusia Sebaik-baik kalian adalah Orang yang paling baik Terhadap keluarganya Setelah sekalian Terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah kewajiban kita Mendidik keluarga Jadi Mendidik keluarga itu Kewajiban Fardu'ain Pada setiap suami dan istri Untuk membina Keluarga Makanya ketika Allah Mengajarkan doa Kepada seorang anak Terhadap anaknya Orang tuanya Ketika mendukakan orang tuanya Kama rabbayani Sebagaimana mereka berdua Suami dan istri Bapak dan ibu Mendidik aku Waktu kecil Ayat ini menunjukkan Bahwa pendidikan itu Dilakukan oleh Bapak dan ibu Bukan hanya ibu saja Atau bapak saja Pembahasan yang kedua Sudah sekalian Rahmati Allah Apa itu pendidikan Pendidikan Disepakati oleh Para ahli pendidikan dunia Termasuk Dalam pendidikan Islam Dari zaman Yunani Sampai zaman Rasulullah Sampai zaman saat ini Pendidikan itu Disepakati Adalah Proses pembinaan Pengembangan Memperbaiki Mendidik Membangun Yang dibangun adalah Potensi manusia Untuk menjadi lebih baik Disini Letak kesepakatan Pengertian pendidikan Konsep pendidikan Adalah Usaha membangun Membina Semua potensi manusia Menjadi lebih baik Dalam Islam disebut Al-insan al-salah Nah Bagaimana mendidik Keluarga Membina Mengembangkan Potensi keluarga Yang baik Ada tiga hal Yang kita Perhatikan Dalam pendidikan Keluarga Yang pertama Dari sekalian Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kita didik Dalam Keluarga ini Sehingga keluarga itu Menjadi keluarga ideal Keluarga yang beriman Dan bertakwa Yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Rabbana Hablana Min azwajina Zuryatina Kurra ta'ain Wajalna lilmuttaqina Imama Dimana suab dan istri Menjadi pemimpin Orang-orang bertakwa Di keluarganya Menjauhkan Satu keluarga itu Bertakwa semua Ini disebut Keluarga ideal Bahkan Keluarga ideal itu Disebut oleh Al-Quran Dalam surat Al-Jasya Dalam surat yang lain Wa mensolah min abaihi Zuryatihi Keluarga itu adalah Dimana Bapak-bapaknya Nenek-neneknya Anak-anaknya Istri-istrinya Itu adalah soleh Lalu kemudian Mereka soleh di dunia Dan soleh di akhirat Nah Oleh karenanya Bagaimana membina Keluarga Yang ideal Yang soleh ini Para ulama Seperti Abu Rahman An-Nahlawi Salah satu ahli Pendidikan Islam Di dunia Dernyatakan bahwa Pendidikan Individu Ataupun keluarga itu Tidak bisa Dipisahkan Dari tiga dimensi Yang pertama Mendidih Akidah Kalau dia individu Anak Kita didih Akidah anak Dalam keluarga Yang kita Prioritaskan Pertama kali Yang harus kita didih Adalah Akidah keluarga kita Jadi jangan sampai Kita Ditimpang Dalam masalah Pendidikan akidah ini Jadi kita Lebih fokus Kesejahteraan Ekonomi Pengembangan ekonomi Dan seterusnya Tapi akidah Keluarga kita Berhentakan Akidah keluarga kita Bermasalah Oleh karenanya Yang pertama kali Kita didit Ini seorang suami Ketika mendapatkan istri Ini kan Benih dari keluarga ini Sikal bakal Sebuah keluarga Suami dan istri Seorang suami Seorang suami Ketika dia memilih Istrinya Dalam membangun keluarga Atau membina keluarga Maka yang di Prioritaskan Pertama kali Memilih istri Adalah Ad-din Agama Makanya Rasul Rasul Mobilnya rumahnya Akhirnya kita Abai terhadap Akidah Pasangan kita Makanya Ketika Rasul S.A.W Perempuan itu Wanita itu Dinikahi Karena tiga hal Karena empat hal Yang pertama Karena Cantiknya Boleh memilih cantik Karena ini selera manusia Dan Islam Hormati fitrahim Yang kedua Karena keluarganya Keluarganya Harus kita lihat Kenapa Karena Al-Irkudasas Seorang wanita Itu seorang pria itu Berdasarkan Gen keluarganya Al-Irkudasas Keringat itu Mempengaruhi Gen seorang Karakter Keluarga itu Dia keluarga baik Biasanya dia akan baik-baik Lalu kemudian dia Hartanya Perlu ini dilihat Kerjaannya Suaminya seterusnya Jangan setelah nikah Gak bisa makan apa-apa Kita Ya Yang penting cinta Cinta itu Gak bisa dimakan Cinta itu Bisa dirasakan Kalau benar cintanya Dia pasti bekerja Pasti mencari Harta halal Kalau benar cinta Jadi jangan Cinta juga Salah mengetahui cinta Jadi yang perlu Diperhatikan adalah Pilih Keluarganya Hartanya Kecantikannya Atau kegantengannya Fisiknya juga Lihat sedikit Jangan Opker Dipilih Tidak menyesal Tapi lihat Yang lengkap sedikit Yang berbagus sedikit Kecuali itu Sudah takdir Dari Allah Terima Baru yang keempat Kata Rasulullah S.A.W Teribat Pilih Kalau memang Yang lain itu Bisa sederhana saja Tetapi yang tidak Boleh ditawar-tawar Adalah Agamanya Kenapa? Utamakan agama Kata Rasulullah S.A.W Teribat Seorang istri Seorang calon istri Memilih suami Seorang wanita Memilih calon suami Apa kata Rasulullah Keluarga Keluarga ideal itu Juga dibangun Dimulai dari Memilih Calon Suami Yang soleh Kalau datang Kepadamu Kata Rasulullah S.A.W Seorang laki-laki Yang kamu ridhoi Agama dan akhlaknya Maka terima Lamarannya Jadi ini hadis Betul-betul Mementingkan Meletakkan Bagaimana urgensi Pentingnya Agama dan akhlak Calon suami kita Ya Kalau dia punya Akhlak Punya agama Pasti punya pekerjaan Pasti dia akan Berusaha dapat kerjaan Kalau hari-hari itu Belum dapat pekerjaan Kalau hari itu Dia belum dapat harta Kalau dia soleh Dan berakhlak Pasti dia akan Mencari harta Pasti akan Mendapatkan harta Akan diberkahi Kehidupannya Diberikan riski Keluasan riski Kepadanya Dan ini bukan teori Tapi memang Fakta yang luar biasa Ketika orang memilih Agama suaminya Calon suaminya Dan akhlaknya Biasanya itu keluarganya Terus meningkat Meningkat Jadi orang susi Keluarga yang susis Tapi kalau dibalik Hartanya dulu Akidanya tidak diperhatikan Agama yang tidak diperhatikan Itu berbahaya Sudah sekalian Banyak orang menyesal Berkeluarga Karena salah pilih Ini yang pertama Jadi pembina Pemilihan Dan pembinaan keluarga Akidah keluarga Nah ketika orang ini Sudah memiliki keluarga Dan memiliki anak Istri di rumah Terus pembinaan Akidah ini Ditingkatkan Istrinya Dibenarkan akidahnya Dan kalau sakit Dikit-dikit Kedukun Ini tugas Suami Menegur istri Jangan kedukun Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Man atakah hinan Kata Rasulullah S.A.W Fasaddaqahu Fala yukbalu Salatuhu Arba'ina Yawman Siapa datang Kedukung Yang pakai Jampi-jampi Dan sebagainya Lalu kemudian Dia percaya Terhadap Jampi-jampi itu Maka 40 hari Solatnya Tidak diterima Oleh Allah S.A.W Ini banyak Sakit sedikit Kedukun Karena tidak ada duit Akidah harus diperlihara Akidah istri Akidah anak Kata Ibnu Qamil Jawziyah Anak-anak itu Kenapa kemudian Ketika lahir Diazankan Agar supaya Yang pertama kali Dia dengar ketika Keluar di dunia ini Adalah kalimat Tauhid Bagaimana ini Pentingnya Akidah Makanya Luqman Al-Hakim Ketika mendidik Anaknya Dalam Al-Quran Biabadikan oleh Allah S.W.T Kala Luqmanul Ibnihi Wahuwa Ya'izuhu Ya bunaya La tushrik billah Berkata Luqman Kepada anaknya Ketika dia mendidik Anaknya Nasihati anaknya Wahai anakku La tushrik billah Jangan engkau Mensekutukan Allah Jadi surat Luqman ini Mengajar kita Mendidik Anak kita Dengan akidahnya Dulu Mendidik akidahnya La tushrik billah Wa izasta anta Fastain billah Wahai anakku Kalau engkau meminta Pertolongan Mintalah pertolongan Allah S.W.T Wahai anakku Sesungguhnya Allah melihatmu Sesungguhnya Allah Maha asa Maha melihat Maha kuasa Maha menolong Ini dulu yang ditanamkan Keyakinan Akidah Jangan anak Baru bisa Dikursuskan musik Wazubillah Tapi Diajarkan akidah Kalau akidahnya lurus InsyaAllah Nanti ibadahnya Akhlaknya Mu'amalahnya Dan seterusnya Akan baik InsyaAllah Ini janji Rasulullah S.A.W. Yang kedua Saudara sekalian Di rahmati Allah Pendidikan keluarga Ideal itu Juga dimulai Pada mendidik Membina Ibadah Dan syariah Dalam kehidupan Istri kita Ini bagian yang belum punya anak Ini Sudah berkeluarga Tapi belum punya anak Pastikan istri kita Itu taat pada Allah Pastikan istri kita Adalah orang yang Mendirikan sholat Seorang suami Relah berkorban Untuk dimasakin Siang Yang penting Istrinya sholat dulu Sholat zuhur dulu Jangan dengan alasan Masak ini Asar masak Zuhur masak Subuh masak Akhirnya gak tolak Bagaimana mungkin Kita bisa Taat kepada suami Tapi tidak Taat kepada khalik Hati-hati ibu-ibu sekalian Para istri Jangan sampai Kita terlalu taat Sama suami Hanya meninggalkan sholat Itu taat yang salah Ya Taat yang salah Walaupun memang Dalam sholat sunnah Puasa sunnah Taat kepada suami itu Saking taatnya kita Kepada suami Seorang istri Kepada suami Dia harus minta izin Untuk sholat Puasa yang sunnah Pada suami Kalau diizinkan oleh istrinya Oleh suaminya Silahkan Tapi Jangan sampai Kemudian ketaatan Dengan alasan Ketaatan semuanya Akhirnya dia tidak sholat Tidak puasa Dan sebagainya Karena alasan Taat kepada suami Dan seterusnya Tetap dia Harus beribadah Kepada Allah Jadi Ubudiah seorang istri Harus dibina oleh Seorang suami Begitu juga Ubudiah Anak-anaknya Putra-putriya Yang pertama kali Tegas Mendidih Mendidih Anak-anaknya Putra-putriya Di rumah Adalah Seorang ayah Lalu kemudian Di backup oleh ibu Diperingati oleh ibu Di evaluasi seorang ibu Makanya Saudara sekalian Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Dalam bahasa Arab Setiap hadis Atau ayat Kalau disebut Maulud Kullu mauludin Yuladu Kata-kata walad Itu Biasanya Itu Penekanannya pada ibu Wali walidayah Warhamhumah Itu Penekanannya pada ibu Duh baru bapak Ampunilah aku Ya Allah Dan kedua orang tuaku Yang pertama Yang pertama kali didoakan Itu ibunya Kenapa? Karena seorang ibu itu Paling banyak Waktunya Paling banyak Pengorbanannya Untuk Allah Tapi kalau Bahasa Arab itu Doa Atau ayat Atau hadis Redaksinya Abawaih Abawaih Biasanya bapak dulu Makanya ketika Dalam Al-Quran Kama Rabbayani Sogira Maka yang pertama kali Mendidih Bapaknya Karena Redaksinya Rabbah Rabbayani Apa namanya Abawaih Wali abawaih Kalau berkatakan Ada kalimat Abawaih Berarti Bapak Dulu Sudah sekalian Derahmati Allah Subhanahu Wata'ala Pendidikan Ibadah ini Membutuhkan Konsentrasi Membutuhkan Fokus Pada suami Dan istri kita Dalam rumah tangga Baca Quran Kadang Kalau kita Lalai Lagi sibuk Mencari nafkah Akhirnya Baca Quran Anak Nah Disini dibutuhkan Metode Metode Pendidikan Di antara Metode itu Sudah sekalian Rahmati Allah Ada metode Nasihat Metode Tergib Metode Hikmah Anak itu Dibicarakan Berbicara dengan Anak Dari hati Ke hati Penuh kasih sayang Karenanya Sudah sekalian Rahmati Allah Pendidikan Ini Harus Dengan Penuh Cinta Jadi Mendidik Anak Itu Anak Sendiri Dengan Mendidik Di sekolah Itu Berbeda Kalau Mendidik Di sekolah Itu Dominan Kognitif Tetapi Kalau Mendidik Anak Di rumah Itu Dominan Artif Dominan Afektif Dominan Psikologis Perasaan Artifah Emosional Kita Kasih Sayang Cinta Dan Seterusnya Ini Yang Kalau Kita Sudah Mampu Memberikan Cinta Kepada Anak Anak Akan Cinta Pada Kita Anak Anak Hidup Dengan Cinta Maka Dia Akan Menghormati Orang Lain Mencintai Bapak Ibunya Menyayangi Keluarganya Tapi Kalau Anak Hidup Dengan Kekerasan Hidup Dengan Emosional Di rumah Marah Marah Mulu Kedua Orang Tuh Biasanya Anak Muda Membantah Wataknya Akan Keras Karakternya Akan Melawan Auzubillah Semana Auzubillah Oleh karenanya Kata Rasulullah Rasulullah S.A.W. Man Layarham Layurham Seorang sahabat Melaporkan Kepada Rasulullah S.A.W. Tentang Berlaku Suami Kepada Istrinya Agak Kasar Lalu Rasulullah S.A.W. Bersabda Siapa yang Tidak Mampu Mencintai Dia akan Tidak Dicintai Siapa yang Tidak Mampu Memberikan Cintanya Kepada Anaknya Keluarganya Maka Biasanya Keluarganya Juga Tidak Akan Memberikan Cinta Kepadanya Ini Kunci Kata Kunci Pendidikan Anak Dalam Islam Penuh Dengan Cinta Metodenya Itu Cinta Kalau Sudah Cinta Akan Lahir Metode Yang Lain Metode Pendidikan Yang Bisa Dipahami Oleh Anak Se Efektif Membina Karakter Anak Tapi Kalau Sudah Tidak Ada Cinta Metode Apapun Itu Akan Gagal Ada 24 Metode Mendidik Antara Dengan Cerita Dengan Diskusi Dengan Anak Makanya Ibrahim Ketika Mendidik Ismail Dengan Diskusi Ini Arafil Menani Anni Azbahuka Fanzur Mazatara Wahai Anakku Aku Melihat Dalam Mimpiku Aku Disuruh Allah Menyembuh Lihimu Fanzur Mazatara Bagaimana Penempat Itu Diskusi Dengan Anak Jadi Anak Anak Sering Dia Aja Diskusi Insya Allah Dia Cepat Dewasa Makanya Kata Allah Surah Surah Luqman Berkata Kepada Anaknya Ya Bunaya Wahai Anak Aku Tercinta Bahasanya Halus Ya Bunaya Bukan Yabni Ya Waladi Tetapi Ya Bunaya Wahai Ananda Tercinta Jadi Dengan Cinta Dengan Dialog Dengan Diskusi Dengan Anak Musawara Jangan Anak Itu Dididik Dengan Autoriter Apa Yang Ayah Mau Apa Yang Bapak Mau Itu Yang Kalian Harus Lakukan Tidak Boleh Tukar Pikiran Al-Quran Mengajarkan Kita Bertukar Pikiran Dengan Anak Berdial Mempunyik Cinta Ini Akan Melahirkan Keluarga Yang Ideal Insya Yang Ketiga Mendidik Akhlak Anak Al-Quran Itu Setelah Pendidikan Akhidah Itu Akhlak Kalau Saya Tadi Sebutkan Pendidikan Akhidah Kemudian Ibudiah Halal Haram Dijelaskan Ini Haram Anak Ini Halal Ini Riba Ini Jual Beli Ini Zina Ini Nikah Jadi Anak Anak Itu Harus Dijelaskan Mana Zina Mana Nikah Yang Halal Mana Zina Yang Diharampan Oleh Allah Mana Pacaran Mana Ta'aruf Harus Dijelaskan Kepada Anak Dalam Istilah Pendidikan Keluarga Mudah Yang Disebut Pendidikan Seks Bukan Seks Jorok Yang Dididik Bukan Maksudnya Seks Laki Laki Itu Kaya Gimana Perempuan Kaya Gimana Watak Laki Gimana Kalau Berkeluarga Itu Gimana Dan Seterusnya Juga Pendidikan Seks Orang-orang Yang memiliki Anak Seperti Apa Kalau Melahirkan Kaya Gimana Dan Seterusnya Pendidikan Seks Haid Dan Seterusnya Balik Akil Balik Itu Pendidikan Seks Jadi Anak Termasuk Dalam Pendidikan Seks Anak-anak Apalagi Yang sudah Balik Yang sudah Puberitas Ini orang tua Harus Mengkontrolnya Dengan Baik Kenapa Sepakat Para ahli Psikologi Masa Puberitas Itu Masa Yang Mergejola Gagal Orang tua Maka Anak Gagal Dalam Masa Hidup Dalam Kehidupan Masa Depan Tapi Kalau Orang tua Sukses Menggiring Membina Mendidih Anak Masa Puberitas Dia akan Sukses Anak Insya'Allah Hati-hati Masa Puberitas Disebut Dengan Marhalatul Hajal Kalau Marhalatul Albulug Faksi-faksi Balik Puberitas Terbahaya Banyak Anak Yang rusak Karena Gagal Menghadapi Melalui Masa Puberitas Masa Balik Banyak Anak Yang kemudian Soleh Sukses Orang Tuanya Melalui Masa Masa Puberitas Masa Masa Balik Yang ketiga Pendidikan Akhlak Tadi Jelaskan Pendidikan Akhlak Yang kita Maksud Adalah Memperbaiki Perangai Anak Adab Anak Akhlak Anak Prilaku Anak Budi Pekerti Anak Bagaimana Dia harus Bersikap Dengan Orang Tua Kepada Bapaknya Seperti Apa Kepada Ibunya Seperti Apa Kepada Kakaknya Kepada Adiknya Seperti Apa Kepada Neneknya Kepada Kakeknya Seperti Apa Pendidikan Akhlak Interaksi Antara Manusia Ini Perlu Disampaikan Kepada Anak Bisa Jangan Sampai Kita Ini Silatul Rahim Belum puasa Misalnya Belum buka Puasa Ya Anak Anak Ini Makan Sebelum Orang Tuanya Makan Itu Juga Kalau Orang Dulu Mendidik Anak Itu Masya Allah Anak Anak Itu Patuh Sama Orang Tua Dia Tidak Berani Memegang Makanan Sebelum Orang Tuanya Izinkan Kalau Anak Sekarang Masya Allah Luar Biasa Bebas Kenapa Karena Orang Tua Tidak Tegas Dipisahin Ini Gelas Orang Tua Ini Gelas Anak Yang Hal Kecil Seperti Ini Pendidikan Kalau Ini Kita Gagal Disiplinkan Di Rumah Kita Maka Anak Anak Kita Tidak Akan Disiplin Ini Kamar Orang Tua Ini Kamar Anak Anak Kalau Kita Gagal Menenamkan Disiplin Seperti Ini Ini Berbahaya Ini Masalah Akhluk Ini Kakak Laki-laki Ini Kakak Perempuan Kalau Kita Gagal Menerapkan Disiplin Ini Pendidikan Ini Karena Pendidikan Di Rumah Itu Tidak Gagal Menerapkan Kedisiplin Seperti Ini Gagal Setiap Ba'nda Subuh Anak Tidak Disiplin Kita Suruh Mengajik Baca Quran Hapal Quran Gagal Menghapal Quran Jadi Ada Ustaz Ustaz Masya Allah Kita Salud Luar Biasa 10 Anak 10 Hapal Quran Kenapa Karena Pendidikannya Disiplin Penting Bagaimana Anak Kita Bisa Hapal Quran Semuanya Itu Tergantung Kedua Orang Tuanya Disiplin Habis Solat Setiap Solat Jama'at Di rumah Baca Quran Apalagi Di bulan Ramadhan Setiap Solat Harus Ada Satu Halaman Satu Hari Hapal Setengah Halaman Sesuai Kemampuan Insya Allah Anak Hapal Quran Tapi Kalau Orang Tuanya Juga Lemah Lalai Telat Dan Tidak Disiplin Bagaimana Anak Kita Akan Sukses Menghapal Baca Quran Dan Seterusnya Alhamdulillah Saya Di rumah Ini Semua Anak Anak Bisa Baca Quran Di rumah Semua Jadi Sekolah Itu Tinggal Menguatkan Meningkatkan Dan Memang Aslinya Seperti Itu Anak Anak Itu Bisa Baca Quran Bisa Solat Itu Harus Lihat Orang Tuan Jangan Ngendalkan Gurunya Di Luar Ini Keberhasilan Keluar Kalau Anak Bisa Solat Dengan Baik Di Rumah Kalau Anak Bisa Baca Quran Dengan Baik Di Rumah Kalau Anak Bisa Menerapkan Akhlak Budi Pekerti Dengan Baik Dari Rumah Karena Orang Tuanya Ini Keluarga Yang Sukses Jangan Sampir Sudah Melahirkan Titip Dengan Penitipan Di Penitipan Titip Apa Namanya Baby Sister Baby Sister Langsung Kita Hanya Melahirkan Setelah Itu Orang Lain Semua Menangani Besar Sedikit Masukkan TK Atau Penitipan Anak Atau Play Group Setelah Play Group Setelah TK Masukkan SD Anak Kita Tidak Pernah Menjamah Pendidikan Orang Tuanya Tidak Pernah Menjamah Pendidikan Anak Semuanya Orang Lain Bagaimana Kita Harapkan Keluarga Anak Soleh Soleh Mungkin Dia Akan Lebih Menghormati Gurunya Menghormati Tetangganya Menghormati Babysiternya Menghormati Pembantunya Daripada Orang Tuhan Dan Ini Banyak Terjadi Jadi Kitalah Yang Bertanggung Jawab Tadi Saya Bacakan Dari Awal Hadis Kulukum Mas'ulun In Ra'iyyatih Wa Zawjatu Ra'iyatul Fibaiti Zawjiha Seorang Istri Itu Pemimpin Di rumah Suaminya Hartanya Anak-anaknya Dia Dia Pemimpin Di situ Sudah Sekalian Merahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pendidikan Akidat Ibadah Dan Akhlak Anak Kalau Ini Bisa Kita Didi Sudah Sekalian Merahmati Allah Maka Anak Kita Akan Menjadi Anak-anak Yang Sukses Inilah Keluarga Ideal Yang Ditunggu-tunggu InsyaAllah Terakhir Pendidikan Keterampilan Keterampilan Ini Dia Adalah Bagian Akhir Kenapa Akidah Ubudiah Dan Akhlak Ini Paling Utama Keterampilan Ini Penting Tetapi Jangan Sampai Didahulukan Daripada Akidah Ubudiah Dan Akhlak Kalau Sudah Beres Tiga Ini Baru Kemudian Dia Mau Kursus Dimana Mau Jadi Apa Dan Seterusnya Ada Anak Otak Kiri Otak Kanan Selahkan Sesuai Dengan Minat Bakatnya Masih Masih Yang Yang Penting Tiga Ini Tidak Beres Tiga Itu Beres Kalau Itu Beres Insyaallah Keluarga Kita Menjadi Keluarga Sakina Mawadda Warahma Pemimpin Yang Bertakwa Itu Adalah Kita Keluarga Kita Dan Lalu Kemudian Dengan Ini Kita Masa Surga Bersama Karena Masa Surga Bukan Bapak Ibunya Masa Surga Kita Anak Kita Istri Kita Ketungan Kita Cucu Cucu Kita Dan Masa Surga Dan Terakhir Metode Terbaik Mendidikan Anak Itu Mendoakan Anak Kenapa Kata Rasul Sallallam Di Antara Doa Yang Makbul Itu Adalah Doa Orang Tua Kepada Anak Mau Jadi Apa Anak Kedepan Tergantung Doa Permohonan Munajat Niat Orang Tuanya Di Hadapan Allah S.W.T. Ya Allah Jadikan Dia Kufas Insyaallah Kufas Doakan Dua orang Tua Ini Makbul Apalagi Di bulan Ramadan Jangan Kita Malas Mendoakan Anak Anak Kita Sekalian Saya Masih Terahmati Allah Bapak Ibu Di rumah Para Istri Para Suami Para Bapak Para Ibu Inilah Bagaimana Pendidikan Keluarga Ideal Dalam Islam Semoga Allah S.W.T. Berikan Kekuatan Kepada Kita Kemampuan Kepada Kita Teman Didik Anak Anak Kita Dengan Baik Insyaallah Baik Di masa Masa Sulit Maupun Di masa Masa Yang Lapang Saya Maksud Ini Masa Masa Sulit Ini Masa Pandemi Covid Seperti Ini Atau Masa Kita Mungkin Tidak Punya Harta Yang Cukup Kehidupan Sempit Seterusnya Kita Tetap Mampu Mendidih Anak Atau Di Masa Luang Masa Banyak Harta Banyak Seterusnya Jangan Sampai Kita Lalai Makanya Kata Allah Subhanallah Inna Mualukum Aulah Dukung Fitnah Harta Dan Anak Itu Bisa Menjadi Fitnah Itu Banyakan Harta Anak Terum Mengkalai Pekerjaan Yang Disembah Anak Anak Kemudian Ditinggalkan Anak Anak Itu Yang Paling Berharga Waktu Kita Untuk Bersamaan Kita Sebagai Orang Tua Benang Benang Cinta Itu Terus Ada Hubungan Psikologis Anak Ibu Bapak Dan Anak Itu Terus Terjamin Dalam Kondisi Apalpun Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Kunci Mendidik Anak Dalam Islam Ideal Itu Yang Dijanjikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Keduanya Masa Surga Semuanya Masa Surga Bapak Ibunya Masa Surga Anak Anak Masa Surga Bersama Sama Nanti Insya Allah Amin Ini Barangkalian Bisa Sampaikan Semoga Ada Manfaatnya Lai Tufiq Wal Hidayah Wallahul Musta'an Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Para Subscribers Media Sosial Ikadi Baik di Youtube Instagram Facebook Dan Zoom Yang Dirahmati Allah Sebelum Kita Saksikan Bersama Program Kajian Setiap Hari Selama Bulan Ramadan Hasil Kerjasama Antara Ikadi Dan Aksi Cepat Tanggap ACT Selama Satu Setengah Jam Kedepan Izinkan Kami Menyampaikan Informasi Bahwa Saat Ini Ikadi Telah Memiliki Lembaga Wakaf Yang Semakin Memudahkan Kita Untuk Berwakaf Tunai Dari Aplikasi Pembayaran Online Seperti GoPay OVO Dana Link Aja Bukalapak Lazada Tokopedia Dan Yang Lainnya Caranya Sangat Mudah Tinggal Scan Barcode Lembaga Wakaf Ikadi Yang Kami Sebarkan Kemudian Masukkan Jumlah Nominal Tunai Yang Ingin Anda Wakafkan Gampang Bukan Lembaga Wakaf Ikadi Untuk Umat Berkah Dan Abadi Mendebar Islam Rahmatan Lil'alamin Altyazı M.K.